Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Indonesia Kali ini saya sedang bersama Bang siapa tadi namanya? Fadil Muhammadong Bang Fadil Muhammadong, agak kesemangat dikit bang Dari mana bang? Fadil Muhammadong, kebetulan saya dari Makassar Baru semalam tiba dari Makassar Saya sedang berkunjung ke Posko Amin Di Jakarta Selatan Guna untuk Melihat perkembangan Di Posko ini Dengan relevansinya Selama ini Anis Gila Pangan Dari Simpul Relawan apa? Saya dari IFC, Anis Fans Club Anis Fans Club Indonesia Ketuanya Saudara Bang Reza Bang Reza Bang Reza, tadi baru ribut-ribut Semangat sekali tadi ya Mana Bang Reza? Ya Oh, masih aman? Ya, ada kopi rokok disitu Ya Jadi Gini Bang Ya Ada yang bilang Amin ini bisa menang satu putaran Ya, benar Tapi ada juga yang bilang Ini bisa Saja ada juga semacam gejala Amin Rais Gimana menjelaskan itu? Ya, itu efek sindrom Amin Rais Tapi Ya Artinya Prediksi itu boleh dikatakan seperti itu Ya Itu kondisi Amin Rais itu beda dengan kondisi Amin sekarang ini Kalau Amin Rais itu memang Waktu itu ya Banyak orang datang pada saat dia berkunjung ke lokasi Itu Itu beda dengan kondisi sekarang Jadi kita tidak bisa menyamakan bahwa Efek Amin Rais itu Akan dirasakan oleh Amin Karena memang Perbedaan mengelola Antara Masa Amin Rais dengan Amin ini beda Dulu itu gak ada relawan Kurang relawan Oh gitu ya Ya Perbedaannya di Perbedaannya di relawan Sekarang ini Amin punya relawan yang begitu ulet kerja militan Ya Amin Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar ya Ya Disingkat Amin 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 itu Jadi Beda dengan Dengan Pak Amin Rais dulu Amin Rais itu hanya karena berbendera Muhammadiyah Jadi setiap kumpul itu Muhammadiyah yang banyak Sekarang ini gak ada perpaduan antara NU dengan Muhammadiyah Nah itu yang menyebabkan sehingga Klaim satu putarnya itu sangat masuk akal dan akan terjadi Apabila tidak ada intervensi dari pihak-pihak penyelenggara atau istana Jadi Kemenangan satu putaran Anies Baswedan dan Gus Maimin ini Sangat masuk akal Terjadi Karena Kolaborasi antara tadi ya Berbagai macam paksi Konstituen Unsur masyarakat Seperti Islam modernis Ada Islam tradisionalis PKB Dan basis nasionalis dari Nasdem Kalau dulu kan Pak Amin Rais Cuma Islam tradisionalis ya Yang seperti abang bilang hanya Kebanyakan warga Muhammadiyah gitu Warga NU gak ada gitu Jadi saya tekankan kembali Bahwa Kelembang Anies Amin itu Bisa menang satu putaran Itu real Real secara teori Real secara lapangan Real secara teori Real secara lapangan Ya Ya Karena memang masanya Setiap acara pasangan Amin ini Sangat banyak Membludak Jadi ketemu arus atas dengan arus bawah Arus atas harus bawah ketemu nih Ketika pertemuan dua arus ini Inilah yang dikatakan orang bahwa Kemungkinan besar Jadi ada kemungkinan Ditambah besar Kemungkinan besar Jadi bukan hanya kemungkinan Kemungkinan besar Amin itu bisa satu putaran Bisa satu putaran Apabila Proses Pemilu ini Berlangsung secara Jurdil Jurdil dan adil Dan amanah Amanah maksudnya Tidak ada kecurangan Jadi Ada istilah yang berkembang Dari kemarin Itu yang mengatakan Anies hanya bisa dikalahkan oleh kecurangan Dan itu benar Anies hanya bisa dikalahkan Oleh kecurangan Wah Gawat juga Benar Bisa ribut ini kalau curang-curang begini Ya makanya Sebagai renawan Kita harus berprinsip bahwa Kita tidak akan mengulangi kesalahan Pemilu masa lalu Kita terladur disitu Bahwa Kita terlalu eforia Kemarin terlalu banyak Begitu si A datang Banyak wasanya Tetapi begitu hari H Kita semua Dalam keadaan Lupa diri Karena kita berkibat Kepada apa yang terjadi di lapangan Nah kalau sekarang tidak Sekarang kita sudah sadar Dan kita sudah bangun Dari mimpi buru kita Bahwa Ini tidak boleh terjadi Tidak boleh terjadi Kembali lagi Kecurangan Pokoknya Semua masalah Selesaikan di TPS Selesaikan di TPS Jangan berharap Untuk masuk lagi Seperti kemarin Diselesaikan di MK Enggak mungkin Tetap juga ada potensi kecurangan Karena siapapun Lawannya Anies itu Saya katakan Yang bisa mengalahkan Ada kecurangan Jadi siapapun lawannya Ya harus berbuat curang Untuk mengalahkan Anies Ya 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 Ini yang ini Paradoks ini Yang harus kita Jadi Satu garis merah nih Siapapun lawan Anies Pasti akan mengalahkan Anies Dengan curang Proses kecurangan Main curang Karena memang Anies ini Tidak bisa dibendung ya Tidak bisa dibendung Ya Hanya kecurangan yang bisa Menanggalkan Secara data statistik Tertulis Maupun secara di lapangan Kalau di lapangan Boleh kita bandingkan Beberapa hari Kebelakangan ini Tim Apa Capres-capres yang lain itu Begitu turun kan Kita bisa lihat Ya ya Tari di lapangan Sedikit Sedikit Dan ada juga Ada orang katanya Cuma mobilisasi Dibayar Ya itu sedikit Itu pun dimobilisasi Ini sudah sedikit Dimobilisasi lagi Ya Kalau ini si Amin Banyak dan tidak dimobilisasi Ya itu real Sukarela ya Sukarela Karena saya sudah Kemarin saya berada di Malang Pas ada disitu hari itu Itu Kejajiannya seperti di Makassar Ya Udah mereka nunggu dari Hayisotsu Bersitu pada ngantri Duduk Oh yang di Malang ini ya Setelah Pas ada hari Makassar kan 1 jutaan orang ya Lebih Ya 1 juta lebih di Makassar Pas di Malang Ya Tapi Kemudian daerah-daerah berikutnya Seperti itu Ya Semua di atas Rata-rata Itu bludak Itu masa Ya Itu secara diri Di lapangan Nah kemudian Kemudian memang Sekarang perbincangan Di tahap Tahap Nasional ini Memang seperti itu Nah cu Makan Pesan daripada Tim Tim pemenangan juga ini Dari konsultan hukum Mengatakan Jangan sampai Kejadian Amin Rais terulang Itu benar juga Itu Itu adalah Pesan yang harus kita terima Dan harus kita koreksi nanti Ya Jangan sampai terulang Itu benar Harus Harus Diwaspada juga Ini sindrom Amin Rais Sindrom Amin Rais Tapi Kondisi Sindrom Amin Rais Jauh berbeda Dengan kondisi sekarang Karena sekarang ini Kita ada relawan Nah relawan ini Ada relawan Kita dengan Amin Rais dulu Kita ada relawan Sekarang Anies Muaymin Ada relawan Sangat banyak Banyak Dan relawan ini Sangat militan Bekerja Kemudian di backup oleh Partai-partai pengusung Partai pendukung itu Dan Partai pendukung itu kan Ada Amin Rais Nah Amin Rais Kalau saya di situ ya Partai umat ya Jadi saya memberikan Semacam informasi Dan jangan kepada tim Bahwa Jangan sampai Hal ini Teralami Seperti yang saya alami Kan begitu Ya Itu juga Jadi Apa yang kita pikirkan Bahwa akan seperti itu Jadi ini udah bisa diantisipasi Nah Mengantisipasi kecurangan Ini kan yang agak ribet Ya Tim relawan Dan pendukung Partai politik Mas Anies Mungkin sudah punya resep Sudah Untuk mengantisipasi kecurangan ini Kita dari relawan Seperti Kami ini dari IC Waktu kita ketemu di salah satu forum Bahwa Kita Menggulirkan itu istilah Bahwa Kalau ada sesuatu Selesaikan di TPS Selesaikan di TPS Pantau Dan bagaimana caranya Ada di bukunnya Pantau Pokoknya Jangan bergerak itu data Sebelum clear di situ Ya Itulah tugas relawan Makanya kita katakan Bahwa Relawan Anies ini Sangat militan Ya militan Militansinya kenapa Di situ Itu berdasarkan hasil survei juga Survei juga Ya pesangan Amin Relawannya paling militan Di antara capris yang lain Militan Karena kenapa militan Militansinya itu Kita tidak akan pernah Membiarkan data itu bergerak Data itu bergerak Ya Jangan sampai turut di TPS Karena kalau sudah berpindah Dari TPS Apa yang kita ributkan tadi Bisa berubah ke Itu berikutnya Ya Harus clear di situ Harus clear Makanya relawan itu kan Berhak untuk Memantau Mendalami Dan menandatangani Ya Karena relawan bisa berfungsi Sebagai saksi TPS Saksi TPS Ini mereka sudah di Sudah dibekali Oh ada bakor sih ya Namanya ya Itu dibekali mereka Dengan statement itu tadi Jangan sampai Ada masalah Dari TPS Bergerak Sebelum selesai Jadi selesai Dari TPS Jangan bergerak Ke Tahap berikutnya Karena Kapan bergerak Inilah Pintu masuknya Yang saya kata-kata Kecurangan Itu sudah disitulah Karena angka itu Bisa berubah Ketika Ada masalah disini Di TPS Dipindahkan Tetapi kalau diselesaikan Disini gak bisa Karena itu sudah Terdokumentasi Oleh saksi kita Saksi kita Itu pentingnya saksi Dan data dokumentasi Data dokumentasi Ini langsung terkoneksi Ke pusat Ya Ke Database pusat Database pusat Jadi ada Ada tim IT Tim IT udah ada ya Ada tim IT yang bekerja Secara profesional disitu Dan Untungnya sekarang juga Kita di Kita dibantu juga Oleh tim-tim IT Yang Bagaimana Minimalisir Kecurangan yang terjadi Jadi Pusat data KPU Itu mereka Bisa pantau Ya Untuk mesin kurungkan Bener gak Angka yang ada disini Tersambung dan Tersampaikan KPU Sama Misalnya disini dua Bener gak dua disini Jangan sampai disini dua Disini ditambah Belakangnya Atau dua Kalau data dokumentasi Kan formulir T1 Apa semua ada ya Disini dua Misalnya dua lawan Begitu sampai disana Ini dua Kalau ditambah Di belakangnya kan berbahaya Ya Ya kan Bisa ditambah dua Nol Di belakangnya kan 20 Kalau ditambah dua Kan 200 Berarti itulah fungsi Saksi Data dokumentasi IT Jadi berarti Pasangan amin ini Sudah lengkap semua Sudah paling siap Termasuk Treatment Atau tim pencegahan Ya Sudah Kecurangan Karena kecurangan ini Dilarang agama Dilarang negara Dilarang semua manusia Dan tidak boleh ada Di pemilih Indonesia Dan Benar itu Itu dilarang Tetapi Lawan kita Tidak akan pernah berpikir Ya Kalau saya biarkan ini Saya pasti kalah Ya Makanya dia Dia akan menggunakan Dia akan memanfaatkan Semua celah-celah Yang bisa Mengendalikan Kemendangan Anies Ya Termasuk data itu Karena data lah yang menentukan Saya katakan tadi Ketika dua Dia tambah ini Dua nol Di belakangnya Bisa ada jadu ratus Ya Itu satu TPS misalnya Kalau ribuan TPS yang terjadi Seperti ini Coba Ya kan Ya Sementara kita tahu Karena saya ini bekas LO KPU Itu banyak pemilih Para hari H Tidak datang disanya Ya Ataupun sakit Ataupun bagaimana Ada banyak orang mati Yang masuk Daftar pemilih Ya Nah Angka-angka Data-data inilah yang akan dikonversi Ke hal tadi Ya kan Jadi nol itu menjadi penambah Kemenangan bagi dia Nol itu diambil dari mana Dari yang saya katakan tadi Ada yang tidak datang Misalnya satu TPS 50 Pemilih Ya paling datang kan 25 orang Ada sisa disini Nah inilah tugasnya mereka Tim mereka bagaimana memanfaatkan Angka-angka liar itu Ya Untuk kemudian diakumudir Disandingkan kepada pihaknya mereka Ya Nah ini yang harus kita Makanya Berarti kita berharap KPU Bekerja profesional ya Ya Tapi mungkin ada Saja oknum-oknum ya Karena KPU ini kan lembaga Pemerintah negara Kita berharap tidak Tidak seperti itu Tapi yang menarik bahwa Tim Amin Ternyata sudah punya Treatment atau tim untuk mencegah Ada Kecurangan ini Karena juga yang main curang manusia Pasti ada lemahnya juga Dia bisa juga salah Dan tim Amin malah bisa menang Ya itulah Itulah ala penting ya Kita mengawal dari Projesus awal sampai akhir Ya Jadi jangan ada Keterputusan pengawalan Ada dikawal dari awal Terserah kita Lengah di tengah Atau di ujung Ya Ya kan Kan begitu Karena yang menentukan ujung ini Jadi Tim kita Relawan kita Saksi kita Berupaya agar Data awal ini Nyambung dengan data akhir Ya Ya Data awal dengan data akhir Artinya untuk kita Tidak ada masalah Karena Mau di apapun juga Ini persoalan Yang saya katakan tadi Anis itu menang satu putaran Persoalannya Ada pihak yang mau Supaya Anis ini Terkreditasi Ya Jadi Tidak masuk putaran kedua Ya itu Kita bayang seperti itu Ya tapi itu kan Rencana-rencana jahat itu Ada Dilakukan oleh manusia Yang tentu saja Bisa saja Mereka tidak berhasil Iya Kalau tim Amin Relawannya terutama solid Solid Dan kuat Sesuai Apa namanya Planning-planning Yang sudah dirancang Itu Itu juga Itu juga yang menjadi Keuntungan bagi kita Bahwa Sekarang ini Para partai Pendukung Pengusung Itu sudah siap Oh partai pengusung Anis ini pendukung Pengusung sudah Sangat siap Sudah siap itu Memantau dan Mengalirkan mereka Punya kekuatan Kekuatan dari lawan Kan partai juga punya Karena Nasdem dan PKB ini Partai Dalam istana Jadi cukup Paham persis ya Dua periode Mendukung Jokowi Dan menang Ya Setidak-tidaknya dia tahu Siapa Di titik mana Tahu dapurnya ya Di titik mana terjadi Dan siapa pelakunya Jadi Himbauan buat para Orang-orang yang berniat Main curang Jangan coba-coba Karena Nasdem dan PKB itu Tahu Tahu semua Dapur-dapur Dan siapa aja Oknum-oknum itu Ditambah lagi Pasis kekuatan dari lawan Yang sudah punya sistem Untuk mencegah kecurangan itu Sudah-sudah Sudah sistematis Sudah sistematis Untuk menghadang kecurangan itu Kita tidak sesumbar ngomong Kalaupun pemilu Mau diadakan besok Kita siap Siap Kita siap Jadi memang benar Kata orang Pasangan Amin ini Pasangan yang paling siap Untuk menang Membawa Indonesia Pada perubahan yang lebih baik Oke teman-teman Karena berhubung waktu bang Kita lanjut Nanti besok Karena kalau lama-kelamaan Orang nanti Relawan Tidak boleh ngantuk kan Karena tinggal 3 bulan nih Tinggal 3 bulan Nah itu bang Reza Sudah ketiduran tuh Nanti kan Pesan saya kepada tim Relawan Kita bekerja secara Profesional Ini amanah Namanya Relawan Kita rela Kita rela Mengorbankan Waktu kita Tenaga kita Pikiran kita Kalau ini proses Dari awal Sejak pagi-pagi Masuk ke TPS Sampai selesai Perhitungan suara Kalau bisa Pagi ini Besok ketemu pagi Tidak masalah Karena Sistem yang dipakai oleh Pihak yang mau curang Itu rata-rata Perhitungan jam 3 malam Jadi kita harus siap Fisik mental Apa semua Fisik mental dan semangat ya Karena kita harus Tumpulkan jam 3 Harus banyak kopi nih Harus banyak kopi Karena memang Aturannya 1.24 jaru selesai Tapi itu Kadang-kadang Dia atur itu Di ujung Ketika saksi kita pulang Jadi penting saksi Memang Harus di Treatment khusus Ini saksi Kalau bisa berlatih saksi Saksi Khusus sendiri Tidak nyambut sama partai Biar fokus Jadi tim Amin malah Sudah punya saksi khusus Calon presiden Ini sangat berbeda Dengan pemilu-pemilu berikut Jadi memang Sudah paling siap Ini pasangan Amin Oke teman-teman Itu dulu Diskusi kita Sore hari ini Dan kita akan sambung Pada besoknya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perubahan Salam perubahan Terima kasih telah menonton